Kejaksaan tinggi Jawa Tengah masih menyelidiki hilangnya 600 ton beras di gudang Bulog, Randu Garut, Semarang. Kerugian negara diperkirakan mencapai 6 miliar rupiah. Penyidik pidana khusus Kejaksaan tinggi Jawa Tengah kini tengah memeriksa 5 saksi terkait kasus hilangnya 600 ton beras di gudang Bulog, Randu Garut, Subdriver 1, Semarang. Beras tersebut keluar dari gudang tanpa prosedur selama kurun waktu Juni 2016 hingga Juli 2017. Kejaksaan tinggi menemukan indikasi keterlibatan pegawai Bulog setempat dengan pihak luar, meski demikian kejaksaan setempat belum menetapkan tersangka. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menyebutkan negara dirugikan sebesar 6 miliar rupiah, namun kejaksaan belum menetapkan tersangka. Kasus Dugaan diperlukan Randu Garut. Surat perintahnya sudah ada, memang belum ada penutapan tersangka. Kemudian diprediksikan kerugian negara kurang lebih, kurang lebih sekitar 6 miliar rupiah. Dan kami sangat menyesalkan kejadian itu, dan masih ada aparat kita, aparat Bulog yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Oleh karena itu, kami sudah mengambil langkah-langkah tegas menonat.